halo halo teman-teman semuanya balik lagi di mitawa channel ya oke teman-teman semua apa kabar semoga teman-teman selalu diberikan pelindungan dan juga diberikan banyak kesehatan ya oke jadi di video kali ini aku mau review produk dari scarlet lagi jadi ternyata selain body care scarlet juga ada keluarin produk baru dalam bentuk serum wajah dan ini aku ada beli dua serum wajah dari scarlet ini ada yang warna ungu dan juga yang warnanya pink jadi yang ungu ini itu scarlet acne serum dan yang pink ini itu scarlet brightening after after serum jadi kalau yang ungu ini bagus buat kulit berjerawat sedangkan yang pingin ini dia bagus untuk mencerahkan kulit jadi daripada berlama-lama pertama-tama seperti biasa kita bahas dari packagingnya terlebih dahulu yuk oke jadi disini aku udah ada dua serum dari scarlet yang pink ini namanya scarlet brightening after after serum dan yang ungu ini namanya scarlet acne serum jadi aku bakal jelasin dari yang warna ungu terlebih dahulu ya untuk scarlet acne serum ini bagus banget untuk kulit yang berjerawat karena dia ada kandungan t3 water ini bagus untuk melawan bakteri penyebab jerawat lalu ada jeju santela asiatica untuk menjaga kelembaban kulit ada vitamin C juga untuk menghilangkan flek dan bekas jerawat lalu ada selisi acid yang bagus untuk meredakan peradangan pada kulit dan terakhir dia juga ada kandungan dikuras ekstra ini bagus banget untuk menutrisi kulit dan menyerap kelebihan minyak pada kulit lalu yang ini scarlet brightening after after serum ini bagus banget untuk mencerahkan kulit karena dia ada kandungan lavender water dia bagus banget untuk melawan bakteri penyebab jerawat lalu ada pahit weightening yang bagus banget untuk mencerahkan kulit dia juga ada kandungan naisinamide yang bagus untuk melembabkan kulit glutathione untuk meningkatkan elastisitas kulit dan vitamin C untuk menghilangkan bekas jerawat dan untuk serum dari scarlet ini keduanya sudah registered by BPOM ya untuk packagingnya sendiri ini terbuat dari kaca yang lumayan tebal dan teksturnya ini agak dope lalu di bagian depan ini kita bisa melihat tulisan scarlet Bradley after after serum lalu pindah ke sampingnya disini kita bakal menemukan cara penyimpanan produk ingredients serta cara pemakaiannya dan untuk netonya ini kita dapat 15 mili ya dan di bagian bawah ini kita bisa menemukan tanggal expired dari produknya dan untuk aplikator sendiri ini dia model pipet kayak gini jadi ini lebih praktis saat mau digunakan dan untuk yang agnes serum sebenarnya semuanya hampir sama yang membedakan hanya warna di packaging aja kalau yang tadi kan pink dan putih kalau yang ini dia perpaduan antara ungu putih dan untuk gelasnya dia ini yang kayak bening gitu untuk aplikator sama sama dia menggunakan pipet kayak gini dan lanjut ini aku bakal kasih lihat ke teman-teman untuk tekstur serumnya sendiri kayak gini jadi untuk aplikator sendiri ini memang agak pendek tapi ini enggak terlalu bermasalah ya dan untuk tekstur serumnya sendiri ini temen-temen bisa lihat dia agak kental tapi yang enggak terlalu ketul juga dan kalau misalnya aku goyangin tangan deh ini kayak langsung melted gitu di tangan kayak langsung berubah jadi cair kayak gini dan untuk warnanya ini dia bening transparan dan temen-temen bisa lihat saat aku aplikasiin di tangan itu bener-bener enak banget bener-bener langsung kayak melted langsung menyerap ke dalam kulit gitu kayak gini dan untuk aromanya ini dia tanpa aroma ya jadi dia bener-bener aroma natural dari si serumnya tanpa ada tambahan aroma-aroma wangian lainnya dan ini hasilnya setelah dia meresap ini meresap cepet banget sih dan temen-temen bisa lihat ini langsung kelihatan cerah kelihatan halus gitu kalau dipegang pun dia nggak lengket sama sekali karena dia bener-bener meresap ke dalam kulit dan untuk tekstur dari Scarlet active serum ini dia hampir sama dengan yang tadi dia itu modelnya agak kental tapi enggak terlalu kontrol juga jadi kental tapi cair juga kalau misalnya kita aplikasiin di kulit tuh dia langsung kayak melted gitu jadi kayak langsung jatuh kayak gini ini hampir sama dengan yang tadi untuk warnanya pun sama dia warnanya warna bening tapi agak putih gitu dan untuk formulanya masih tetap sama ini masih tetap kerasa ringan banget di kulit temen-temen bisa lihat saat aku aplikasiin di kulit tangan aku itu bener-bener kayak langsung menyebar dan glowing dan juga itu cepet banget meresapnya dan setelah meresap ke kulit pun dia hasilnya sama-sama enak banget jadi bener-bener halus dan nggak lengket sama sekali jadi kayak kelihatan kulit sehat gitu dan untuk serum dari Scarlet ini aku udah coba pakai sekitar kurang lebih dua mingguan dan karena waktu itu kulit aku lagi ada trouble di bagian sini jadi kayak ada berjerawat gitu temen-temen bisa lihat fotonya di sini jadi itu langsung aja aku beli dua serumnya sekaligus jadi waktu itu untuk pemakaiannya aku combine jadi yang serum yang pink ini dan yang ungu ini ini aku combine bareng-bareng dan untuk step pemakaiannya waktu itu yang pertama aku cuci muka terus aku pakai toner setelahnya aku aplikasiin si serum yang pink ini ke seluruh bagian wajah aku setelah dia udah nge-set ini aku pakai serum yang untuk egna yang ungu ini jadi aku cuma tetes di sini terus aku tap-tap aja di bagian yang berjerawat untuk hasilnya ini cukup oke jadi jerawat aku tuh kayak cepet banget kempesnya temen-temen bisa lihat sekarang mereka sudah menghilang dan itu seneng banget sih dan untuk hasil lainnya aku cukup seneng si serumnya ini bikin kulit aku tuh kayak kenyal dan juga halus banget jadi kayak bener-bener enak banget buat disentuh jadi kayak pengen sentuh-sentuh terus tapi nggak boleh ya karena kan tangan juga banyak kuman ya jadi nggak boleh sering-sering sentuh wajah tapi itu efeknya bener-bener bikin wajah jadi kenyal dan halus banget sih dan untuk efek mencerahkannya ini cukup berasa banget selama pemakaian dua mingguan ini aku ngerasain banget sih kulitku jadi agak cerah meskipun cerahnya bukan cerah yang langsung cerah seketika kayak gimana banget enggak jadi kayak cerahnya itu kayak step by step tapi bener-bener kelihatan resultnya kelihatan banget hasil nyatanya dan untuk aromanya sendiri meskipun dia ini nggak ada aroma atau fragrance free tapi nggak terlalu berpengaruh banyak sih karena setelah aku pemakaian ini produk itu tuh meskipun nggak ada aromanya masih fine-fine aja dan masih enak-enak aja masih nyaman-nyaman aja untuk dipakai dan untuk harga 75 ribuan dapat kualitas serum yang kayak gini aku pikir ini cukup oke ya karena kan kita pakai serum ini pun kayak cuma dua sampai tiga tetes aja dan itu bener-bener hemat banget jadi overall untuk serum ini aku cukup suka sih karena itu bener-bener ngefek banget di aku oke jadi segitu dulu aja review aku untuk serum dari Scarlett kali ini semoga review kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa menghibur untuk teman-teman semuanya kalau misalnya teman-teman punya kritik atau saran atau hal lainnya bisa langsung aja diketik di kolom komentar nanti aku bisa pastiin aku bakal bales satu-satu dan sekian sampai ketemu di video-video berikutnya bye 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 bye